Selamat pagi Sialoom Ada sukacita Bapak Ibu? Ada sukacita? Terpujilah Tuhan Ya, hari ini tentunya sukacita melingkupi kita Walaupun saya tahu Bahwa walaupun di rumah atau di tempat kerja Atau dimanapun Tuhan menghadirkan kita Selalu ada persoalan Tetapi saudara-saudara kuengkas dalam Tuhan Di pagi hari ini tentu kita sangat berbahagia Karena masih ada waktu dan kesempatan yang indah Berkumpul bersama saudara-saudara seiman kita Di dalam memuji Tuhan Terlebih kita bersama-sama mau belajar firmannya Yang adalah sumber kekuatan dalam hidup kita Yang akan terus menuntun kita semua Dalam menjalani kehidupan yang masih ada Saudara-saudara ku yang kekasih dalam Tuhan Dari keempat pembacaan kita baik Lewat Masmur, Yeremia 2 Timotius 4 Dan Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14 Diberikan satu tema hari ini Yaitu Janganlah tinggalkan aku Pasti kata ini sudah pernah kita ucapkan Tetapi saya mau tanya kita Kapan kata-kata ini keluar dari mulut anak-anak Tuhan Jangan tinggalkan kami Ini adalah kata-kata seorang Yang selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup Dalam dia berhasil Dalam dia mengalami persoalan hidup Sebagai anak Tuhan Seharusnya kata ini selalu ada keluar dari mulut kita Mengapa saudara? Mengapa kata-kata ini perlu diucapkan oleh anak-anak Tuhan? Mengapa? Karena kita menyadari diri kita Bahwa kita tidak ada apa-apa Selalu butuh Tuhan Selalu perlu Tuhan Dalam hidup kita Bukan hanya dalam situasi yang baik Tetapi dalam situasi yang tidak baik sekalipun Inilah yang mau disampaikan Yiremiah Ketika orang Yehuda tidak lagi taat kepada Allah Dia sudah membelakangi Tuhan Dia sudah meninggalkan Tuhan Sehingga saudara-saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan Yiremiah datang kepada Tuhan Karena sudah sangat banyak penderitaan yang dialami oleh Yehuda Di mana tanah mereka menjadi kering Mereka tidak lagi bekerja di sawah Di ladang lain-lain sebagainya Bahkan dikatakan Hewan ternak pun ikut menderita Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan Jadi karena dampak dari ketidaksetiaan manusia Orang-orang yang ada di Yehuda Sehingga alam murkah kepada mereka Hati-hati Bapak Ibu Dalam hidup kita pun bisa terjadi seperti ini Ada satu kesaksian Bapak Pendeta Tadi malam di tempat dukah Bahwa ada satu orang tua Jumaat Tuhan Yang katanya menunjuk-nunjuk hamba Tuhan Dan hambanya saksikan bahwa tidak berapa lama Berapa hari saja Dia diangkat Dia dipanggil oleh Tuhan Hati-hati Bapak Ibu Dalam kita bertindak Dalam menjalani kehidupan kita Tuhan selalu datang menyapa kita Jadi ketika ada pergumulan permasalahan Datang kepada pribadi kita Dalam keluarga kita Dalam persekutuan kita Kita harus mengeraksi diri kita cepat-cepat Jangan sampai alam murkah sudah kepada kita Barulah kita datang mengaku kepada Tuhan Tuhan mau Bapak Ibu Saudara-saudaraku Kita ketika datang memohon Atau memohon ampun kepada Tuhan Bukan lewat perwakilan Tetapi Tuhan mau Saudara-saudara kekasih Tuhan Kita datang secara pribadi kepada Tuhan Bukan diwakili oleh siapa-siapa Karena dosa kita Kita akan masing-masing pertanggungjawabkan Secara pribadi dihadapan Tuhan Ketika Tuhan sudah memanggil kita dalam hidup ini Inilah yang dikatakan oleh Tuhan Jangan melarang Yeremia Untuk mewakili umat Yehuda Untuk datang memohon pertobatan kepada Tuhan Di akhir pembacaan kita dikatakan Janganlah tinggalkan kami Di Yeremia Pembacaan kita tadi Janganlah tinggalkan kami Yeremia sadar saudara-saudara Kekasih Tuhan Bahwa apa yang terjadi Yang dialami oleh Yehuda saat itu Adalah benar-benar Karena ulah mereka sendiri Sehingga mereka tidak lagi Menemukan air Semua sumur sudah kering Bahkan dikatakan mereka tidak lagi berusaha Untuk diladang untuk segala kebutuhan mereka Karena semuanya sudah kering Jangan sampai juga iman kita demikian Bapak Ibu Dalam menjalani hidup ini Jangan sampai kita mengatakan Saudaraku bahwa Saya ini adalah pengikut Kristus Sama seperti Si Farisi tadi ketika dia datang Kepada Tuhan dengan angkunya Dia bersyukur kepada Tuhan Dalam hatinya Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudaraku Apa yang dia lakukan Dia datang berdoa kepada Tuhan Dengan penuh keangkuhannya Bahwa dia tidak sama dengan orang lain Orang lain itu siapa Dia kan berdoa disitu Dia yang diandaikan oleh Tuhan Yesus Adalah pemukul cukai Katanya dia tidak bersinah Dan lain-lain sebagainya Dia merasa bahwa dirinya adalah orang yang suci Dia merasa bahwa dirinya adalah orang yang hebat dibanding dengan orang lain Padahal saudara-saudara kekasih Tuhan Siapapun manusia itu Tidak ada yang sempurna Tidak ada yang sesuci Tuhan Dalam hidup mereka Tetapi apa kata seorang Farisi Ketika dia datang berdoa Dia datang bermohon kepada Tuhan Dengan angkunya mengeluarkan kata-kata yang sombong Kata-kata yang angkun Sudah-sudaraku Tuhan mengajari kita Ketika kita datang berdoa kepadanya Bukankah dia bilang Masuklah di dalam kamarmu Dan sampaikanlah kepada Tuhan Apa yang menjadi persoalanmu Apa yang menjadi pergumulanmu Tidak perlu dilihat oleh siapapun Karena ketika kita berdoa Sedang menjalin hubungan yang intim dengan Allah Lewat tutur kata Apapun yang terjadi dalam hidup kita Tapi yang menjadi persoalan disini Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Bahwa Seberapa kalikah kita datang berdoa kepada Tuhan Satu kali satu hari Dua kali satu hari Ataukah kita mau katakan Alu minggu piyaku kumani mesambayang Bagaimana kita mau memohon pertobatan saudaraku Sedangkan berdoa pun mungkin jarang Padahal di dalam berdoa Kita sedang berkomunikasi Kepada Allah yang ampunya hidup kita ini Kalau saudara-saudara kita yang di sebelah Ada sudah waktunya tertentu Lima kali satu hari Tapi saya mau katakan kepada kita semua yang hadir Pada pagi hari ini Bahwa orang Kristen Tidak terbatas waktunya Untuk menjalin hubungan Atau berdoa kepada Tuhan Dimana dan kapanpun Kita bisa berdoa Tetapi tidak seperti orang lain Kita tidak berteriak-teriak dimana-mana Tetapi Tuhan mengatakan Masuklah di dalam kamar Kamar kan ruang tertutup ya Bapak Ibu Artinya tidak perlu diketahui oleh orang lain Apa yang kamu lakukan Kita mau dilihat orang bahwa Eh kita ini masaran yang ki Betulkah saudara kita masaran yang dalam hidup kita Apakah justru saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Bahwa kita yang selama ini sudah mengenal Yesus Mulai mungkin dari kandungan orang tua kita Kita sudah mengenal Yesus Tetapi bagaimana dulu hubungan kita dengan dia dalam hidup ini Ketika kita merenungkan perjalanan kehidupan kita saat ini Bapak Ibu Kita mendengar ke kiri ke kanan kita Kita melirik ke depan ke belakang kita Sungguh banyak berita-berita Yang sangat memiriskan hati kita Membuat kita sebagai anak-anak Tuhan Terkadang kaget-kaget mendengarkan berita yang aneh-aneh Menurut pendengaran telinga kita Tetapi itu yang terjadi Bapak Ibu Itulah yang terjadi saat ini Saya mau katakan bahwa di masa-masa semakin sulit saat ini Apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan Jangan sampai dosa semakin kita enak melakukannya di dalam hidup kita Tanpa kita menyadari bahwa ketika Tuhan murka kepada kita Ketika Tuhan marah dalam hidup kita Apakah kita bisa menanggung hal itu Bapak Ibu Jadi saya mau katakan bahwa Berhati-hati kita saudara-saudaraku Dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan Kita bersyukur kalau pagi hari Puji Tuhan masih bangun Di kampung baru sudah empat ya Saudara-saudara kita Baru dalam bulan ini Sudah empat kembali dipanggil Tuhan Itulah sebabnya saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Hal-hal seperti itulah yang perlu kita selalu renung-renungkan dalam hidup kita Akhirnya kita mau menjadi sama seperti seorang pemunggu Yang diumpamakan oleh Tuhan yang diumpamakan dalam pembacaan kita Bahwa kita harus menjadi orang yang rendah hati Karena firman Tuhan Karena firman Tuhan katakan bahwa Berbahagialah orang yang merendahkan hatinya Karena dia akan ditinggihkan Jangan kita meninggihkan diri kita Jangan kita melihat saudara-saudara kita beda dengan kita Apa bedanya dia dengan kita Bedanya mungkin dia punya sedangkan kita mungkin pas-pasan Tetapi saudara-saudara aku yang kekasih dalam Tuhan Saudara-saudara kita Kita adalah sama Sama-sama dilahirkan Sama-sama akan kembali kepada yang empunya hidup Ini Jadi apa bedanya Ya Di ibadah-bedah penghiburan sering kita mendengarkan Penghiburan-penghiburan itu bukan untuk orang meninggal Ya Jadi jangan salah Bapak Ibu Itu disampaikan kepada kita yang masih hidup Kumua umbalatakun ini unolangan Ini tukat Tuhan Tuna bensiapaki pengumat Tuhan Laku kaleta Si misak-misak Apa Ya kembali Kira-kira itu Kira-kira itu Sulu utara Natambi pengumat Tuhan Biasa ya itu Mitaau Nah kalau-kira Kami gimana Mala Namang kapatum Sambayang Namang kapatum Ibadah Untuk apa lagi mereka kesana Sedangkan tujuannya kita kesana Ketempat saudara-saudara kita yang dipanggil oleh Tuhan Adalah mau berbagi Bahwa kita turut merasakan Apa yang mereka alami Kita sama-sama belajar mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan Tetapi ketika selesai ibadah Baru kita mau kesana Untuk apa lagi Berarti ada sesuatu yang lain Yang mereka tunggu Aneh kan Ibadah sedikit orang Tapi kalau sudah selesai ibadah Kita mau lewat Tidak bisa sudah kita lewat Banyak orang di pinggir jalan Tidak tahu dari mana itu orang Tadi tidak ada Tapi tiba-tiba banyak membludak Wow Padahal kalau saya lihat itu Bapak Ibu Semua itu adalah orang yang mengaku dirinya Bahwa mereka adalah Kristen Ini yang menjadi persoalan Takwa si lu soalnya nasang kumwa to sarani mo KTP tak sarani mo ki Apa si lu? Ya tu Takpoga unakai penasaran Iman kita masih kering Sama seperti tanah di Yehuda Oleh karena dosa Dan pelanggaran-pelanggaran kita Yang kita lakukan dalam hidup anugerah ini Sehingga Ketika kita iman kita kering Tentunya bahwa Tidak akan bisa Memberikan buah Apa yang mau dihasilkan Kalau tanah kering Menanam tidak bisa Meminum tidak bisa Semuanya terkendala Karena air tidak ada Tetapi saudara-saudara aku yang kekasih dalam Tuhan Sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh Hidup bersama dengan Tuhan Yesus adalah air yang hidup Yang terus mengalir dan mengalir Akan memberikan kesegaran Kepada setiap orang Yang sungguh-sungguh merindukan dia Bukankah hal itu Bapak ibu saudara-saudaraku Kita rindukan dalam setiap hidup pribadi kita Kita selalu merindukan Tuhan Selalu menyirami Kehidupan rohani kita Agar supaya Setiap hal yang kita tanam Iman-iman kita Akan bertumbuh Semakin tumbuh Dan menghasilkan buah yang lebar Lewat apa saudara-saudara kekasih Tuhan Tentunya lewat tutur kata kita Lewat tingkah laku kita Lewat perbuatan-perbuatan kita Senyum saja bapak ibu Ketika kita berjumpa saudara-saudara seiman kita Itu adalah buah-buah iman Tidak semua orang bisa senyum Tetapi anak Tuhan Saya yakin dan percaya Bahwa mereka bisa tersenyum Ke kanan dan ke kirinya Karena dia Menghasilkan buah-buah Yang lebat dalam hidup mereka Apalagi si lu Punya kasih Wah Ini nama kata Masa naluki Rangi Dia setia Dalam segala hal Dia murah hati Dan lain-lain Sebagainya dalam sembilan roh itu Itulah buah-buah roh Orang yang percaya Kepada Tuhan Bersyukurlah bapak ibu Kalau ada di antara sembilan itu Ada satu atau dua Yang kita miliki dalam hidup kita Mari kita bagi buah-buah roh itu Mari kita terapkan dalam kehidupan kita Kita semakin tingkatkan Dalam kehidupan kita Semakin belajar dan belajar Membaharui diri kita Sehingga bapak ibu Apa yang didambahkan oleh Tuhan Bahwa saya mau Datang Tuhan menginginkan kita Bapak ibu saudara-saudaraku Untuk datang Memohon ampun Di hadapannya Sejarah pribadi Lepas pribadi kita Jangan kita selalu Menutup-nutupi Perbuatan-perbuatan Yang mungkin Tuhan Tidak kenan dalam hidup kita Seakan-akan Bahwa Tuhan Tidak tahu Apa yang kita lakukan Dalam hidup kita Firman Tuhan Mengatakan bahwa Semua telanjang Di mata Tuhan Bapak ibu Apapun yang kita lakukan Besar apa kecil Tuhan tahu Ya Sama seperti Dua orang yang diumpamakan Dalam pembacaan kita Farisi Dan seorang pemungut cukai Dia datang berdoa Kepada Tuhan Dan yang dibenarkan oleh Allah Adalah seorang Pemungut cukai Pemungut cukai itu Bapak ibu saudara-saudaraku Kekasih dalam Tuhan Tidak disenangi Oleh banyak orang Mengapa? Karena katanya dia selalu Memungut pajak itu Tidak sesuai Banyak orang yang Tidak suka dengan mereka Tetapi Tuhan Kita Bapak ibu Selalu terbuka Bagi semua orang Yang sungguh-sungguh Datang kepadanya Memohon ampun Di hadapannya Secara pribadi Lepas pribadi Jangan kita takut Bapak ibu Jangan kita enggan Jangan kita malu Tetapi sampaikanlah Apapun perbuatan Tuhan yang kita lakukan Datanglah kepadanya Bertobat Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kasih Tuhan yang maha penyayang Dalam kehidupan kita Saudara-saudaraku yang kekasih Di dalam Yesus Kristus Sebagai orang yang percaya Kita selalu punya pengharapan Pengharapan kita Di dalam Yesus Kristus Bahwa Tuhan yang kita puji Tuhan yang kita sembah Dalam hidup kita ini Adalah Allah yang mau Menerima kita Yang selalu terbuka Untuk menerima kita Ketika kita melakukan Hal-hal yang tidak baik Di hadapannya Saudara-saudaraku Dalam minggu ini Kita memperingati Hari pemuda Gerija Turaja Jadi saya mau katakan Kepada anak-anak muda Bahwa teruslah berjuang Menjalani kehidupan yang masih panjang Dalam masa muda Yang Tuhan masih anugerahkan Belajarlah menggunakan Masa muda yang baik ini Melakukan hal-hal yang apa Yang Tuhan kenan Dalam hidup ini Sehingga Sehingga dengan demikian Sehingga dengan demikian Bahwa apapun tujuan Dan harapan-harapan kita Dalam masa muda Percayalah Bahwa Tuhan akan terus Memberkati Tuhan akan terus menolong Dalam menjalani masa muda Yang Tuhan masih anugerahkan Kiranya Dalam menjalani kehidupan ke depan Kita akan terus belajar Dan belajar Untuk lebih baik lagi Dalam kehidupan Yang Tuhan masih anugerahkan Sehingga Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku Yang kekas dalam Tuhan Apa yang menjadi pengharapan kita sekalian Tuhan akan nyatakan Ketika Tuhan datang Untuk kedua kalinya Terpujilah Kristus Haleluya Amin